Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Kali ini, industri pertahanan Turki terus menawarkan solusi barunya untuk pasukan keamanan laut Turki. Salah satu perusahaan tersebut adalah, industri perkapalan milik Turki yaitu Asfat. Ini terkait dengan pengiriman 10 unit jet laut yang diberi nama Asbot KN-35 kepada Komando Umum Gendarmeri. Kapal canggih ini sendiri hanya dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Asfat sebagai pihak kontraktor menyebutkan, bahwa mulai dari desain, produksi prototipe, pengujian, hingga masuk tahap produksi massal, hanya membutuhkan waktu 10 bulan saja. Bayangkan bro, untuk urusan kapal kelas militer imut-imut namun memiliki kecepatan kilat seperti Boboboy, maka Turki rajanya. Untuk kelas rudal hipersonik antarbenua, maka Paman Putin kepala sukunya. Dan untuk kelas lintah darat, maka Pak Pingping nahkodanya. Asfat juga menyebutkan, bahwa kapal cepat ini dibuat berdasarkan spesifikasi yang dipesan oleh Komando Pusat Gendarmeri. Netizen harus tahu, kapal Asbot ini sendiri merupakan kapal keamanan generasi terbaru ciptaan Asfat. Dan penyerahan unit pertama Asbot KN-35 kepada Komando Gendarmeri dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2021 di Distrik Halveti. Untuk spesifikasinya, Asbot KN-35 memiliki panjang 10,2 meter, lebar 3,2 meter, dan memiliki struktur bodi geser dua langkah. Asbot KN-35 dirancang untuk beroperasi di danau, sungai, dan juga laut, di mana kapal ini dapat beroperasi pada kondisi gelombang level 4. Kapal ini memiliki kecepatan hingga 40 knot dengan bantuan dua mesin tempel yang memiliki 250 tenaga kuda. Untuk material atau bahannya, Asbot dibuat menggunakan komposit canggih dengan teknologi infus vakum. Komponen ini sendiri merupakan komposit kategori B, yang telah mendapatkan sertifikasi dari Eropa. Selain itu, berkat desainnya yang dinamis, maka kapal ini juga memiliki kemampuan manuver berpresisi tinggi ketika beroperasi. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki dan dunia.